Intro Salam sahabat otomotif, ketemu lagi bersama PJS Otomotif Kenalkan saya Hadi, untuk kesempatan kali ini saya akan memperkenalkan alat part washer Yaitu alat untuk mencuci spare part Atau lebih jelasnya seperti apa, kita sama-sama unboxing barengnya Oke, ini bagian penyangga atau bagian kakinya ada empat Disini juga ada tumpuan bawah, disini ada pumpnya, disini ada pump, ada saklarnya Ini kerannya Ini fleksibel juga, bisa diputer 380 derajat, nanti pada saat sudah terpasang Oke, kita mulai pemasangan pari kakinya dulu Ini bautnya, taruh disini Nah, setelah empat kakinya terpasang Sekarang kita pasang bagian penyangganya Setelah terpasang, kita kencangkan menggunakan oven plus Ya, kita balik Kita buka Ya, disini ada papan bagian dalam, kita pasang Ya, seperti itu Oke, jangan lupa pumpnya kita pasang juga Kita masukkan disini Kita masukkan disini, oke Oke Masuk Setelah pumpnya terpasang, kita pasang keran airnya Kita pasang keran airnya Oke, ini fleksibel Bisa putar Oke 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 Kita bisa ditutup seperti ini Ini kita colokan ke sumber arus, satu li satu pas ya Kita colokan Sudah dicolokan, disini ada tombol on offnya Di sebelah sini Nah, setelah tombol on offnya Nanti sudah bisa berfungsi ya Caranya yaitu dengan memasukkan cairan berupa solar atau bensin Untuk mencuci spare part-spare part tersebut Jadi ini ada tatakan juga untuk spare part-spare part kecil Setelah dicuci bisa taruh disini Di bawah sini ada pembuangan Untuk nguras cairannya Jadi kalau misalkan solar atau bensinnya sudah keruh Boleh dibuang dari bawah sini Dengan membuka tombol keran yang bagian bawah Cara pengurahkannya Oke, demikian sahabat Cara perakitan atau pemasangan part-wasernya Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe-nya Kalau ada pertanyaan silahkan tulis di kolom komentar Demikian sahabat otomotif yang bisa saya Sampaikan pada kesempatan kali ini Sampai ketemu di PJS Otomotif berikutnya